Halo sahabat usman, balik lagi di channel penyanyakan api berit Di video kali ini saya mau bahas Sesuatu hal yang Sedang melanda Di negeri kita, di Indonesia Bahkan sudah Meluas ke seluruh dunia, hampir semua negara 200 lebih negara Kalau saya tonton di berita itu kena Wabah dari Covid-19 ini Nah, yang mau saya bahas sekarang Dampak dari Si Covid-19 Nah, kalau yang sudah terasa oleh kita semua kan Karena wabah ini Semua Aspek hampir terganggu Hampir terpengaruhi Contoh dari segi ekonomi Menurun, terganggu Segi sosial Kemudian dari segi Kesehatan apalagi Nah, jadi teman-teman di Musim pandemi Covid-19 ini Untuk Peternak kenari Atau untuk Para penjual dan pembeli kenari Juga ini berpengaruh Karena apa Sekarang kan Pemintaan kenari itu Yang Untuk kota Bandung itu Banyak dari luar pulau Selain Konsumen kenari dari Kota Bandung sendiri Sangat banyak juga dari luar Bandung Bahkan sampai luar pulau Dari Sumatera Dari Bali Kalimantan Sulawesi Pernah ada beberapa Nah, karena Pandemi Covid-19 ini Jadi terganggu juga Khususnya Apalagi sekarang Banyak kota-kota besar itu Udah zona merah Kemudian diberlakukan PSBB Khususnya Bandung Sekarang PSBB Jadi kemarin juga Ada beberapa Osmaners Mungkin yang tertarik Sama Merlock Yang ada disini Jadi gak bisa Saya kirim Kenarinnya Karena apa Sekarang di Terminal-terminal Bis udah banyak Yang tidak beroperasi Terutama bis-bis Yang tujuannya Ke Kota-kota Jena Merah Yang Sudah diberlakukan juga PSBB Contohnya kayak Jakarta Jadi ada Kemarin itu Beberapa yang Dari Jakarta Minat Sama Merlocknya Cuman ya Karena kondisi seperti ini Gak bisa saya kirim Karena apa Karena Di Cipularang Di Jaga Ketat PSBB Ya mungkin Yang dari luar kota Kalau mau melintas Dari Bandung Misalkan mau melintas Ke Jakarta Lewat Cipularang Di Jaga Ketat Disuruh putar balik Di berita udah banyak Kemarin bis-bis juga Ada diputar balik Jadi Gak bisa ngirim Kemarin juga Ke Terminal Cicahem Udah Banyak bis yang Beroperasi Masih ada bis Yang beroperasi Tapi ke Daerah-daerah Yang belum menangkapkan PSBB Contoh Seperti Sukabumi Itu masih ada Bis Yang berangkat Dari Terminal Loi Panjang Bandung Tapi itu pun ya Cuman Satu dua bis Atau mungkin Cuman satu sehari Yang dulunya mungkin Setiap setengah jam Bis itu berangkat Dari Bandung ke Sukabumi Dari Bandung ke Jakarta Banyak ada Prima Jasa MGI Ada Asli Prima Ada Arimdi Ada Budiman Kalau ke arah timur Para kecana Banyak Tapi setelah Di kota-kota Yang Kena PSBB Jadi gak bisa Nah karena itulah Jadi kami Para pengirim burung ini Ya kesulitan Ada juga sih Yang masih Buka Kalau KIB cepat Itu Herona KI8 Yang di Kargo kereta Itu udah lebih awal Mereka Off dulu Tapi sekarang Saya lihat KIB Cepat Mereka masih Mereka buka Pengiriman Hewan Dan barang Tapi bukan pake kargo kereta Tapi pake kargo box Pake truck box Jadi si kenarinnya Dimasukin ke box Aman-aman aja Cuman Mungkin Resikonya Jadi lebih ada Karena di box Memang ada Blowernya Katanya si boxnya Ada blower Ada ventilasinya Nah jadi teman-teman Ya karena Efek dari Wabah COVID-19 ini Kemudian Banyak kota-kota besar Diterapkan PSBB Ya mau guna lagi Kita harus bersabar dulu Ya mungkin banyak Teman-teman disana Yang Pengen Kenari-kenari Dari Sini Kenari-kenari Merlocknya Atau mungkin Banyak juga Yang jual beli Jadi terbentur Terkendala Karena ini Tapi ya kita ikuti dulu aja Teman-teman Seperti saya Sendiri Contohnya Karena Nggak bisa Menjual Kenari-kenari ini Keluar daerah Kemudian Yang mau datang ke rumah Kadang kan Ada was-was gitu ya Physical distancing Jadi Saya juga Kalau ada yang mau datang ke rumah Saya anjurkan Nunggu dulu Atau memang Ya Datang kesini Tapi Prosedurnya kita jalankan Contoh ya Cuci tangan Pake masker Segala macam Ya bukannya kita Sujuan sama orang Tapi kita mencegah Penularan aja Nah jadi Di masa-masa Seperti sekarang ini Ya mudah-mudahan Bisa segera Berakhir Kemudian Betul-betul Ada mujizat lah Bisa Secepatnya Wabah ini bisa Pergi dari negara kita Dari dunia ini juga lah Dari semua negara Supaya bisa kembali lagi Kita beraktifitas Seperti normal Untuk Usmanar semua Dimana pun berada Yang lagi nonton video ini Mudah-mudahan Sehat semua Gak ada salahnya Kita ikutin Anjurah pemerintah Untuk yang bisa Diam di rumah Kita di rumah aja Atau misalkan Yang memang tidak bisa Diam di rumah Dalam artian Masih harus kerja Setiap hari Menobrolan teman-teman Sehat semua Ya Teman-teman Pake masker Pake sarung tangan Terus bawa Hand sanitizer aja Kemana-mana Jadi setiap Misalkan Setelah berinteraksi Atau Setelah Apa Jual beli Atau baru memindahkan Contoh misalkan Bayar apa Misalkan Di bensin Ada kembalian Kita bukan uang Di tangan Ya kita Ansipasi aja lah Ya mudah-mudahan Kita dikasih kesehatan Dikasih imun Tubuh yang bagus Ya semoga Kita semua sehat-sehat Dijauhkan Dari segala Wabah Yang membayakan ini Ya Untuk yang Dirumahkan Ya kayak saya Hikmahnya gini Jadi Banyak Siapan-siapan Yang Enggak Keluar Jadi saya Saya Ternakin disini Ya mudah-mudahan Jadi materi ternakin Jadi makin banyak Pasti ada hikmahnya Ya kita juga Jadi bisa semakin Banyak waktu Untuk introveksi diri Saya juga sama Ya selama ini Bangun tidur Sarapan Segala macam Berangkat kerja Pulang capek Tapi sekarang kita Banyak waktu Untuk Merenung lah Ya mudah-mudahan Hikmah dari Wabah ini Bisa kita dapat Hikmah yang terbaiknya Oke teman-teman Tetap sehat semua Tetap Jaga jarak Tetap Kalau bisa kita juga Jadi Kasih Edukasi juga Buat orang-orang Sekitar kita Yang misalkan Belum paham betul Anjur dari pemerintah Ya kita Bantu edukasi juga Oke teman-teman Mudah-mudahan Bisa Jadi Apa ya Penyemangat Buat kita yang Dirumahkan Seperti saya ini Oke teman-teman Itu dulu Videonya dari saya Tetap semangat Ternakan harinya Tetap semangat Tetap sehat Biar kita bisa Terus berinteraksi Melalui Youtube ini Oke teman-teman Terima kasih Sukses terus Ternakan harinya Happy breeding Terima kasih Terima kasih